Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love sorry the series yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian nah guys di adegan pertama pun kita semua bakal dibikin menegangkan lagi karena memang kali ini mau dipun akan menjalankan operasinya dan semoga aja kali ini mau dipun bisa menjalani semua ini dan bisa menghadapi semuanya dengan selamat ya guys tentunya menjadi kepanikan bagi keluarga argadana begitu juga pihak dari keluarga Ken disini Wilantara pun selalu menyemangati Maudie agar supaya Maudie pun bisa menghadapi dan melewati ini semua tentunya dimana kali ini Ken pun yang sangat begitu mencemaskan keadaan Maudie bukan Ken hanya saja disini keluarga dari argadana terutama kita juga semua para pecinta sinetron ini tentunya bikin kita pun sangat dibikin menegangkan lagi karena memang Maudie pun harus bisa menjalani operasi ini ya guys di lain sisi juga disitu ketika argadana dan Ken pun yang sedang menunggu atas berjalannya operasi tersebut disini argadana pun sempat marah saja kepada si Ken ini ya guys karena argadana pun disini semakin murka atas kecerobohan Ken atas kelalaian Ken selama ini yang tidak pernah mempedulikan Maudie yang pada akhirnya argadana pun disini sontak saja menceploskan ucapan-ucapan sehingganya membuat Ken pun sangat sakit hati mendengar ucapan mertuanya tersebut bahkan disini argadana pun mengungkapkan Ken lebih mempedulikan keselamatan orang lain daripada keselamatan istrinya sendiri tentunya Ken pun serba bingung sekali ya guys menghadapi mertua yang semacam ini bahkan Ken pun sempat saja di episode sebelumnya ketika Raisa ingin meminta tolong kepada Ken Ken pun disitu menolak namun disini Maudie pun malah menyuruh karena memang Maudie pun disini sebagai perempuan tentunya ia pun merasakan apa yang dirasakan oleh Raisa tersebut karena memang wanita pun selalu membutuhkan seorang laki-laki yang mungkin kali ini untuk bersandar dan disini Maudie pun hanya bisa sabar agar supaya Ken pun tidak terjadi apa-apa namun itu semua kebaikan yang mungkin kebaikan itu tidak akan pernah ada jalan yang bener ya guys tentu masih ada aja halangan dan rintangan yang selama ini dihadapi oleh Ken ketika Ken pun baik hati kepada si Raisa disitu argadana pun selalu menyalahkan Ken lagi-lagi argadana yang selalu menyalahkan Ken pada waktu itu juga lebih mementingkan orang lain dari pada istrinya sendiri namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya ya guys agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys nah guys di adegan selanjutnya juga dimana kali ini terlihat pada saat itu atar pun yang sedang menghadapi seseorang yang mungkin tidak dikenal entah itu suruhannya dari juragan domang karena memang selama ini atar pun mencari inceran dari si juragan domang tersebut yang mengakibatkan disini atar pun harus diserang oleh anak buahnya juragan domang ataukah mungkin kali ini atar pun akan dihajar oleh musuh bebu yutanya yaitu geng motor dari black cobra tersebut karena memang black cobra tersebut juga sangat begitu dendam melihat atar yang selama ini sudah membuat geng motor bel cobra pun direndahkan harga dirinya entah siapakah yang jahat pada saat itu ketika menyerang si atar namun sikap saja disini atar pun sempat melakukan perlawanan kepada mereka ya guys dan kali ini atar pun sempat saja hampir terbunuh oleh orang-orang yang tidak dikenal tersebut yang mengakibatkan atar pun sangat begitu kewalahan karena di lain sisi disitu tidak ada kawan-kawannya yang membantu biasanya kalau atar sedang dikeroyok tentunya kawan-kawannya pun selalu membantu namun tidak lain halnya dengan kali ini atar pun yang selalu dikeroyok oleh preman-preman tersebut sehingga atar pun disini tidak lagi kuat untuk melawan mereka di adegan lain juga dimana kali ini Rama pun yang sedang memergoki si Vanessa guys disitu Rama pun bertanya kepada Vanessa ketika itu Vanessa pun sedang menghubungi seseorang entah itu telepon dari si Andi ataukah mungkin itu memang manager dari perusahaan yang akan mengangkut si Vanessa ini untuk bekerja ke luar negeri karena memang terlihat sekali kepanikan dari Vanessa ketika Rama menegur dirinya dan disini juga Rama bertanya dapat telepon dari siapa kamu Vanessa disini Vanessa pun sontak saja terkejut dan kaget sekali ketika Rama menanyakan hal itu kepada dirinya entah siapakah yang menelpon yang jelas disini Vanessa pun sangat begitu ketakutan dan kaget sekali ketika Rama pun menanyakan hal itu kepada dirinya yang sudah kita ketahui juga disini Rama hanya bisa bersikap dingin kepada si Vanessa namun kali ini sontak saja Rama pun sempat menegur si Vanessa ini karena dia pun tidak mau harus berlarut-larut mendiamkan Vanessa yang pada akhirnya Vanessa pun terkejut kali ini Rama pun sudah membuka hatinya ataukah mungkin Rama pun disini hanya menegur saja di lain sisi juga disini Andi yang selalu membujuk dan merayu Vanessa agar supaya Vanessa pun disini bisa bertemu lagi dengan Andi bahkan kali ini Andi pun meminta maaf untuk supaya disini bisa menceramaskan dalam kehidupan di dalam hidupnya dirinya dan kita geser di adegan selanjutnya dimana Ali ini ketegangan bagi semua keluarga dari Arga Dana begitu juga dengan keluarga Wilantara karena memang Maudie pun disini harus melakukan operasi dan tentunya membuat keluarga dari Arga Dana Omar Isma dan Bunda Sapira pun sangat begitu menegangkan lagi guys karena memang kali ini mereka pun sedang menunggu atas hasil dimana operasinya antara Maudie bersama dokter tersebut yang mengakibatkan disini Maudie pun harus bisa bersabar dan bisa menahan dan bisa melewati semua yang apa ia harus lewatkan ya guys karena memang dokter pun disini baru saja keluar dan sudah melakukan operasi dan tentunya kali ini dokter pun memberi tahu kepada semuanya tentang hasil operasinya Maudie pada saat itu dan tentunya kepanikan ketegangan bagi semuanya membuat diri disini menjadi panik sekali ya guys ketika dokter mengungkapkan hal itu namun apakah yang akan terjadi nantinya ya guys apakah mungkin disini Maudie pun bisa melewati semuanya apakah mungkin juga bahkan disini Maudie pun hanya bisa bertahan hidup sampai disini saja dan kita doakan saja yang terbaik buat Ken dan Maudie agar supaya Maudie pun bisa melewati masa-masa kritisnya padahal saat operasi tersebut yang mengakibatkan disini Ken pun sangat begitu bersedih sekali apabila dia harus kehilangan Maudie selamanya dan Ken pun selalu berharap begitu juga argadana disini Maudie pun bisa melewati dan bisa melahirkan bayi kembarnya tersebut namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit tundur diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati